Hai guys, welcome back to my channel, Budia Alvia Di video kali ini aku mau berbagi cerita aku ketika dinas siang di bulan puasa Ini aku lagi siap-siap mau berangkat kerja Nah ini tuh udah bikin video ini tuh udah lama, cuman aku baru sempet ngedit ya temen-temen Nah karena aku masih ada waktu, jadi aku bersih-bersih dulu sebelum berangkat kerja, aku nyapu dulu semua sulit rumah Oh ya sedikit cerita nih, diritaan kesehatan itu ya memang gini Kalau bulan puasa kebanyakan, kalau aku tuh dinas siang, jadi pulangnya tuh jam 9 Jadi aku jarang banget sholat terawih di bulan puasa ini Tapi gak apa-apa, semoga dengan kerja aku ini menjadi berkah dan dapat pahala seperti orang yang menjalankan sholat terawih Amin Ini aku udah selesai bersih-bersih rumah, lanjut aku langsung berangkat kerja Jadi dari kosan ke tempat kerja aku itu sekitar 2 atau 3 menitan buat jalan kaki Jalan kaki soalnya deket paling cuman 3 menit, 2 menitan Ini tempat kerja aku ya guys, yang udah tau Apa guys? Nih aku dipambil kemana aku nih Nih mau belok dicekat nih sama bunda Ini bidan Satu sip sama aku Masuk video Enggak, aku lagi mau bikin video di youtube Nah kegiatan pertama aku ketika masuk ke rumah sakit adalah Absent Dingerprint Nah ini aku mau absen dulu ya Absen jangan lupa pakai hand sanitizer Saya mau dinas siang Iya cantik banget bun, glowing Pulangnya jam 9, jam 21 Eh aku banyaknya dinas siang, bukannya disini terus bun Gak apa-apa kan bertarang Amin Masuk youtube aku ya Nanti kalau gajian bagi-bagi ya Kalau gajian Gajian bagi-bagi Aduh Bukber kan udah kemarin Ini hasil youtube Masuk ke ruangan guys Ada pasien tiga Assalamualaikum Aduh Aku siang lagi Aduh Dingin sekali Bangu jaya Masuk youtube aku ya Aduh Dia dinas pagi Nah selanjutnya kita operan pasien dulu Terus lanjut disini Aku niapin obat Sebelum niapin obat sih Kita nulis status dulu ya teman-teman Kita ngisi status pasien Baru kita siapin obat Siapin terapi buat pasien-pasien Buat jam 9 malam Mudah-mudahan pasien-pasiennya cepat sembuh Kasian ya bulan puasa Banyak yang sakit Nah setelah niapin obat selesai Aku langsung ke pantry Buat ngancarin tempat makan Assalamualaikum Buat buka puasa nanti Ini orangnya super duper Marah-marah Jadi aku Nggak canggung gitu ya Buat ke mereka Nah setelah ke pantry Lanjut aku nulis terapi pasien Untuk hari berikutnya Jadi kita dapet makan Dari NS Kita unboxing Lautnya apa guys Inilah Kalau dinas siang Bukanya disini Sedih banget Aku sengering banget Dinas siang Ini ada ayam Terus sambal Lalap Terus sama Ada Ada timun ini Orek tempe Nasi Minumnya temanis Alhamdulillah Akhirnya Azan maghrib juga Nah ini kita Buka puasa Bareng bidan bola Bidan lala ya Tapi dipanggilnya bola Lahap banget guys Kita lapar Ini masakannya enak banget Makasih Mbak-mbak pantry Kita makan Sambil Ngobrol Jangan ditiru ya teman-teman Nah setelah Makan selesai Langsung kita Cuci tempat makan Yang tadi kita habis pakai Ya teman-teman Setelah ngeci pulih Aku lanjut Solat maghrib ya teman-teman Sebenernya Banyak banget Kegiatan Yang gak bisa Aku Videoin ya teman-teman Jadi Padet banget sih Enggak Cuman Setiap waktu Ada Ada aja Yang dilakuin Gitu Nah selesai Solat Aku langsung Siap-siap Buat TTP Pasien Sambil Memberikan Obat Yang tadi Kita siapin Nah udah selesai deh Kasih obat Dan TTP Pasiennya Ini aku udah peran Ini ada Yang Tadi kan aku di warung Oke Langsung Dibanggil Warung Sibu Dibanggil Lepas Pak Nur Ini Andina Semalam Ya Siap Ini Nur Aduh Udah Udah Mau pulang Guys Terima kasih Sudah Nonton Udah Udah Jam Berapa Sibun Jam Sembilan Kan Pulang Sama Bunda Lagi Kita mau Pinjir Pring Ya Bund Semangat Hati-hati Pulang Oke Nah waktunya Kita pulang Jangan lupa Absen pulang Dulu Ini temen aku Gak bisa-bisa Nah Betul-betul Kita langsung Otewe Ketempat Masing-masing Jada Bunda Ya Alhamdulillah Aku udah Sampai rumah Dan Siap-siap Mau bersih-bersih Ya temen-temen Terima kasih Udah nonton Jangan lupa Like, comment, and subscribe Share juga ya Bye Assalamualaikum